Aksi orang yang tidak dikenal atau OTK yang melakukan keributan serta merusak beberapa fasilitas pada saat rapat paripurna di DPRD Solo pada selasa lalu. Dilaporkan oleh pihak DPRD Solo kepada Polda Sumbar. Pelaporan tersebut tertuang dalam surat Polda Sumbar dengan laporan polisi atau LP nomor LP B-9-1-2024-SPKT-Polda Sumbar. Tanggal 10 Januari 2024. Kabupaten Humas Polda Sumbar, Kompes Pol Dwi Sulistiawan menyebutkan, setelah mendapatkan laporan tersebut, Polda Sumbar saat ini masih melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti atau tahap penyelidikan. Jika penyelidikan tersebut sudah lengkap termasuk terpenuhi unsur-unsur pidananya, akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Telah datang Saudara Dodi Hendra ke SPKT Polda Sumbar melaporkan kasus pengancaman dan pengrusakan di Kator DPRD Solok, Kabupaten. Terus bagaimana prosesnya nantinya? Ya tentunya setelah mendapat laporan, Polda Sumbar melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti atau penyelidikan. Nanti kalau penyelidikan itu sudah lengkap, informasi dan barang buktinya, mungkin baru kita tingkatkan ke penyelidikan. Itu kalau sudah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Oke penyelidikan ya? Ya saat ini sedang dilakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti. Sebelumnya, seorang pria tidak dikenal masuk ke ruang sidang paripurna DPRD Solok dan mengamuk pada selasa lalu. Informasi yang diterima pada saat itu akan dilangsungkan rapat paripurna dengan agenda usulan interpelasi terhadap pemerintahan daerah.